Ternyata bikin lumpia semarang simple dan mudah banget loh Cocok untuk cemilan sore hari ini Dimakan pake daun bawang kecil dan cocolan sausnya Plus cabai rawit hijaunya Pas saya buka, hmmm enak dan menggoda banget Sama percus seperti aslinya Dan saya cocol dulu ya sausnya Mantap! Hai bunda, apa kabar nih hari ini? Ketemu lagi dengan Linda di resep dapur cantik Sebelum memulai video masakan ini Jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih Bahan-bahannya digunakan Yaitu 1 kg rebung Saya belinya di pasar nih bunda yang sudah jadi Tapi supaya mengurangi baunya lagi Saya mau rebus lagi kurang lebih 30 menit saja Nah seperti ini nih rebung mudanya Simple banget kan? Lalu supaya gak bau Saya pake geprekan jahe Jadi baunya gak bau rebung banget loh Saya godok dulu nih kurang lebih 30 menit ya Lalu rebungnya saya iris-iris Seperti korek api Dengan persiapan bumbu-bumbunya Nah untuk irisannya seperti ini Tidak terlalu besar dan tidak terlalu halus Cukup sedeng-sedeng saja mengirisnya Lalu 3 butir telur Daging ayam filet secukupnya 6 siung bawang putih Nanti saya akan cincang Lada secukupnya Ebi kurang lebih 30 gram Yang sudah saya rendam air panas Daun bawang secukupnya Untuk saus-sausnya Yaitu Saus tiram 2 sendok makan Kecap ikan 1 sendok makan Kalau tidak pakai kecap ikan juga gak masalah 3 sendok makan kecap manis Gula 1 sendok makan Kaldu jamur kurang lebih 1 sendok makan Penyedap secukupnya Nah kalau bunda bingung Kaldu jamur seperti apa sih Nah ini dia Kaldu jamur yang sering dipakai nih Di restoran dan di hotel-hotel Yaitu Totole Dan kulit lumpianya Saya pakai yang instan saja Simple dan mudah banget Ini isinya 40 sit atau 40 lembar Dengan ukuran yang cukup luas Atau cukup lebar Dan kalau instan Gak mudah robek bunda 40 piece ini kurang lebih Harganya Rp25.000 Lihat deh Untuk makanan apapun Yang kriup-kriup juga bisa Dan kelebihan lagi Kalau instan Misalnya kita pakainya hanya separoh saja Kita bisa simpen di freezer Kulit lumpianya seperti ini Kotak seperti ini Dan bahannya juga tidak mudah robek Dan teksturnya juga halus banget Panaskan minyak 3 butir telurnya Saya mau goreng dulu Dibuat orak-arik Lalu dipisahkan ya Dipisahkan Supaya warnanya Dan tampilannya Lebih menarik Jadi ada kuning-kuningnya gitu loh Kalau misal disatukan sama Rebungnya Nanti warnanya akan coklat semua Jadi supaya menarik penampilan Dan rasanya juga oke Saya pisahkan Nah saya angkat lagi Lalu saya tambahkan minyaknya Dan irisan 6 siung bawang putih Yang saya sudah cincang halus Yang kedua Masukkan irisan daging ayam filet Kita satukan dengan bawangnya Sampai nanti benar-benar matang Dan aromanya keluar Saya masukkan ebi Setelah bawang putihnya harum Daging dan ebi Sudah wangi Saya masukkan rebungnya Saya mulai satukan semua nih Ingat loh bunda Tidak perlu pakai air ya Karena rebung ini Sudah mengandung air Jadi cukup oseng-oseng saja Dengan api yang sedang Mulai masukkan saus-sausnya Yaitu 2 sendok makan saus tiram Setelah saus tiram Yaitu 3 sendok makan kecap manis Kecap ikan Kecap ikan 1 sendok makan saja Supaya menambah kegurihan Tapi kalau tidak mau pakai kecap ikan Juga tidak masalah sih Karena sudah pakai saus tiram Dan kecap manis juga sudah enak Saya mulai satukan nih Yang tadi saus-sausnya Dengan rebungnya Untuk menambah kegurihan Dan kelezatan Saya pakai kaldu jamur nih Kurang lebih 1 sendok makan Nah masakan sesuai selera bunda Kalau misalnya kurang asin Atau ingin manis Bisa ditambahkan ya Sesuai selera Tapi resep yang dari dapur cantik Sudah oke kok Saya masukkan lada secukupnya Penyedap secukupnya Saya pakai kurang lebih Setengah sendok teh saja Untuk penyedapnya Terakhir Saya tambahkan gula Kurang lebih 1 sendok makan saja Satukan semua bahan Rubungnya Sausnya dengan bumbu-bumbunya Dioseng-oseng Sampai nanti kering Lalu tambahkan daun bawangnya Nah kalau udah daun bawangnya Kita satukan Terakhir kita masukkan telurnya Yang tadi sudah kita orak-arik pertama loh Nah menambah warnanya jadi cantik kan Telurnya ada kuning-kuningnya gitu Gak terlalu pekat Kena kecap banget Saya mulai satukan semuanya Lalu cicipin Dan ketika rasanya sudah enak Mulai angkat deh Nah kering kan bunda Tuh seperti ini hasilnya Telurnya Masih juicy banget kan Masih kuning-kuning Untuk persiapan dibungkusnya Saya siapkan untuk baluran remnya Yaitu air dengan tepung maizena Atau sagu juga gak masalah Sedikit saja Dan ini rebungnya Yang tadi saya sudah angkat Dan sudah dingin nih Siap untuk dibungkus Dengan kulit lumpia yang instan Seperti ini Untuk cara bungkusnya Simple dan mudah banget Kita masukkan bahan rebungnya Di bagian ujung Untuk isian rebung Jangan terlalu dikit ya bunda Karena kulit yang saya pilih ini cukup besar Lalu saya tekan Atau Arah masuk ke dalam Dan bagian pinggirnya Saya lipat Setelah itu Tinggal digulung-gulung aja deh Nah simple banget kan bunda Lalu di bagian ujungnya Saya kasih air Dengan tepung maizena loh Nah seperti ini nih Simple banget kan Dan mudah banget Ukurannya juga pas banget Seperti kayak lumpia semarang Saya buat lagi nih yang keduanya Terus lakukan Sampai semuanya habis Untuk bahan 1 kilo ini Kurang lebih Hasil jadinya 17 piece Lumpia semarang Dengan ukuran yang Sama besar Dengan lumpia semarang aslinya Jadi cukup besar-besar juga loh Makan satu aja Udah lumayan kenyang sih Lakukan hal yang sama Dan hasilnya sudah jadi nih Siap untuk digoreng Tapi kali ini Saya gak mau goreng semua Saya mau masukkan di freezer Nanti kalau misalnya mau makan Tinggal dikeluarkan dari freezer Lalu digoreng Ukurannya juga Sama percis Seperti lumpia semarang aslinya Selamat menikmati Lumpia semarang aslinya Lumpia semarangnya Mau dua atau mau empat Lalu saya masukkan ke wadah Supaya lebih rapi Dan saya mulai masukkan ke freezer Kurang lebih Tahan lama loh Sampai satu bulan Simple banget kan bunda Nanti kalau mau goreng Dikeluarkan dulu Sekitar satu jam Baru digoreng Untuk empat piece ini Saya mau goreng Nanti kita lihat ya hasilnya Nah saya mau tiriskan dulu nih Ini dia hasilnya Warna kecoklatannya Bagus banget ya Dan rata banget Saya mau tiriskan Di kertas minyak padang nih Biasa saya beli Kurang lebih 10 ribu banyak Nah untuk minyak-minyaknya Nanti bisa menyerap di kertasnya Lihat deh Banyak banget kan minyak yang mengumpul Di lumpianya Mulai terserap nih Jadi lebih hemat banyak sih Kalau pakai kertas padang Nah cantik banget kan penampilannya bunda Pasti gak sabar nih Pengen cobain kriuk-kriuknya Gak terasa ya bunda Udah di akhir tutorial nih Jangan lupa ya bunda Untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih bunda Sampai ketemu di tutorial selanjutnya Bersama resep dapur cantik Bye Sampai ketemu di tutorial selanjutnya